Kehadiran perusahaan otobis Sinarjaya pada berbagai trayek bis di Indonesia selalu memberi warna baru dan juga memberi pilihan yang lebih banyak bagi para pengguna moda transportasi bis. Pada berbagai trayek yang dilayaninya, perusahaan otobis Sinarjaya ternyata selalu memberi bukti bahwa pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan otobis yang satu ini selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pengguna moda transportasi bis. Sehingga tidak perlu memakan waktu terlalu lama bagi perusahaan otobis Sinarjaya untuk bisa menjadi pilihan utama walaupun belum lama membuka trayeknya. Seperti sobat traveler ketahui, kehadiran perusahaan otobis Sinarjaya pada suatu trayek bis akap pasti akan selalu dibarengi dengan kehadiran tiket dengan harga yang cukup terjangkau bagi para pengguna moda transportasi bis. Begitu juga pada trayek terbaru Sinarjaya ini, trayek yang baru dimulai pada tanggal 21 Juni kemarin ini memang sudah sangat terkenal sebagai trayek dengan pelayanan bis yang sering membuat penumpang geleng-geleng kepala. Mulai dari harga tiket yang tidak mengikuti standar hingga kondisi bis yang terkadang hanya seadanya. Kehadiran Sinarjaya pada trayek ini jelas dipastikan akan memberi sebuah warna baru yang sangat berbeda 180 derajat dari para pemain lama pada trayek ini. Pengalaman Sinarjaya yang sudah memiliki banyak trayek bis sudah pasti akan membawa Sinarjaya bersinar pada trayek terbarunya ini. Diawali dengan merajai jalur Ngapak, kini ekspansi trayek bis dari Sinarjaya terlihat semakin terstruktur, sistematis, dan masif. Perusahaan otobis Sinarjaya sendiri memang sudah memberi bukti nyata sebagai rajanya jalur Ngapak dimana pada setiap harinya bis-bis Sinarjaya melayani banyak penumpang dari daerah Pekalongan dan sekitarnya. Bahkan bisa dibilang trayek Sinarjaya Pekalongan merupakan trayek bis akap yang membesarkan dan mengharumkan nama Sinarjaya. Dengan dibukanya trayek baru ini, para pengguna moda transportasi bis pada jalur ini akan semakin banyak memiliki pilihan bis yang akan digunakan. Mulai tanggal 21 Juni kemarin, perusahaan otobis Sinarjaya sudah mulai mengaspal dan mengantar para penumpang menuju jalur Pantura Jawa Barat hingga ke Kota Kuningan. Trayek terbaru Sinarjaya ini akan diawali dari Bekasi Timur dan titik pengambilan penumpang di Grand Residence City, Cibitung, Lemah Abang, Tanjung Pura, dan Karawang Barat. Sedangkan untuk penurunan penumpang ada di Palimanan, Plumbon, Ciperna, Kuningan, dan berakhir di Maleber. Bis ini akan diberangkatkan sore hari dari Bekasi dan diberangkatkan pada pagi hari dari Maleber. Selamat dan sukses untuk Sinarjaya dengan pembukaan trayek Bekasi-Kuningan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.